Bapak Mahfud MD, Bapak Gibran, waktu Anda satu menit dimulai saat Bapak berbicara, silakan. Bagaimana cara mengatasi green flashing? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran, kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk diperlaksan. Silakan dilanjutkan, masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan, karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan akuran. Green flashing ini adalah, green flashing adalah inflasi hijau, sesimpel itu. Waktunya masih ada, Bapak Gibran, cukup. Kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD untuk menjawab. Waktu Bapak, dua menit, silakan. Baik, untuk mengatasi inflasi hijau. Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler. Di mana sebuah proses pemanfaatkan produk ekonomi, pangan misalnya, atau apa, produksi apapun, diproduksi, kemudian dimanfaatkan, di-recycle. Bukan dibuat. Jadi bukan barang itu lalu dibiarkan mengganggu ekologi. Nah, saya punya cerita. Kalau bicara soal recycle seperti ekonomi hijau, saya merasa berbangga sebagai orang Madura. Karena orang Madura itu yang pertama dulu mempelopori ekonomi hijau. Ekonomi sirkuler. Di mana orang Madura itu tuh yang mengunguti sampah-sampah, mengunguti plastik-plastik, lalu diolah. Sehingga sebenarnya ekonomi sirkuler itu sudah menjadi kesadaran masyarakat. Nah, oleh sebab itu, kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada data. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Nah, itulah yang kita fahami tentang ekonomi hijau. Inflasi hijau dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara, banyak hal yang harus kita lakukan. Karena misalnya ya, ukuran kemajuan ekonomi kita selalu diukur dari sekitar lima hal. Misalnya pertumbuhan, kemiskinan, ketimpangan, dan dua lainnya. Tetapi ada satu yang harus ditambahkan, yaitu emisi. Baik Pak Mahfud, waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut dua, Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menanggapi. Waktu Anda satu menit, silakan. Saya lagi nyari jawabannya, Pak Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau, kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Roh Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu, ya kita kasih contoh yang simple saja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju saja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya, transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof Mahfud. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak Gibran. Cukup? Baik. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan dulu, kita lanjutkan dulu. Nanti akan ada waktunya untuk memberikan support. Kita lanjutkan dulu, Bapak Ibu. Terima kasih. Kita teruskan ya. Kami persilakan calon wangka presiden nomor 3, Bapak Mahfud MD, untuk berespon tanggapan dari Bapak Gibran Raka Buming Raka. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Silahkan. Saya juga ingin mencari, itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang, gak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu, gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu, itu recehan. 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 Oleh sebab itu, itu tidak layak dijawab, menurut saya. Dan oleh sebab itu, saya kembalikan, saya juga mendorator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada dijawabannya. Terima kasih. Cukup buat Pak Mahfud? Masih ada waktu, Bapak? Saya kembalikan. Cukup ya? Baik. Saya kembalikan. Tidak ada gunanya menjawab. Ya. Baik. Bapak Ibu, demikianlah tadi interaksi, tali-salinya jawab antara calon wangka presiden nomor urut 2 dengan calon wangka presiden nomor urut 3. Terima kasih.